Ya, ini merupakan starting eleven dari kedua tim. Cornella menggunakan pola 4-4-2, Barcelona menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas. Kita lihat pergerakan pada grafis ini. Nah, di sini Barcelona mencoba melakukan serangan dari posisi lini tengah, gelandang-gelandang Barcelona, Fianic, Fouic, dan Moriba. Tetapi, pemain-pemain Cornella berhasil menggeser permainan Barcelona yang mencoba dari sisi tengah ke sebelah kiri. Nah, di sini Fouic menguasai bola, langsung ditekan oleh pemain Cornella Agustin yang membuat Fouic bakal memberikan bola tersebut ke posisi Aroho. Kita lihat. Oke, Aroho menerima bola, teman-teman. Di sini, pemain-pemain dari Cornella yang sangat bertahan, kompak banget jarak mereka. Aroho tidak bisa lama-lama mengontrol bola. Aroho mengembalikan bola tersebut ke posisi sebelah kiri, yaitu Lenglet. Lenglet pun langsung melakukan direct, tetapi gagal. Oke, kita lihat. Lenglet direct gagal dibaca oleh Dorke. Kita lihat di lapangan, teman-teman. Di sini, Fouic menguasai bola. Teman-teman perhatikan. Agustin dan Javier sudah mengawasi pergerakan Fouic. Dan orientasi pergerakan tubuh Javier sudah membaca bakalan Fouic memberikan umpan ke posisi Aroho. Dengan pola 4-4-2 yang kompak membuat pemain-pemain Barcelona sulit menembus dari posisi tengah. Kita lihat, guys. Di sini Fouic memberikan bola ke Aroho. Nah, di sini Aroho langsung ditekan oleh Javier. Sedangkan Agustin tadi, teman-teman, mengantisipasi pergerakan Fouic dan Fouic ketika Lenglet akan memberikan bola tersebut. Misalnya ke posisi Fouic ataupun Fouic. Nah, karena berhasil ditutup pergerakannya oleh pemain Cornela, Lenglet tidak bisa memberikan umpan tersebut ke Fouic ataupun Fouic. Lenglet langsung melakukan direct. Kita lihat. Langsung direct dan putus. Oke, kita lihat di klip selanjutnya, teman-teman. Teman Barcelona mencoba membangun serangan kembali dari posisi tengah, Aroho langsung ditekan oleh pemain dari Cornela. Oleh sebab itu, Aroho memberikan balik umpan tersebut ke posisi Lenglet. Sedangkan Moriba, Fianic ataupun Fouic sudah siap ditutup pergerakannya oleh pemain-pemain Cornela. Kita lihat, Aroho memberikan umpan ke Lenglet. Lenglet ke posisi Pirpo bahkan dia umpan. Karena posisi Fouic, posisi Fianic, posisi Moriba terokupansi. Tidak dapat space, tidak dapat ruang. Teman-teman perhatikan di situ. 4-4-2 compact banget permainan Cornela. Lenglet berikan umpan ke Pirpo. Tapi di sini terbaca oleh pemain Cornela, guys. Kita lanjut di klip selanjutnya. Nah, di sini di babak kedua, pemain-pemain dari Barcelona sangat-sangat kesulitan untuk melakukan serangan dari posisi tengah, guys. Fianic sudah diantisipasi pergerakan oleh Kevin dan dibantu pergerakan dari pemain Cornela lainnya, yaitu Javier. Fianic pun menggeser bola tersebut balik ke belakang karena tidak ada support dan pemain-pemain Barcelona tidak bisa menembus dan melakukan akselerasi di posisi tengah. Fouic, Moriba terokupansi, dibalikkan Fianic ke posisi belakang. Oke, kita lihat teman-teman, dibalikkan ke keeper lagi. Mundur-mundur cantik. Nah, statistik arah serangan Barcelona, kiri 45 kali percobaan serangan dilakukan, 3 berhasil, 7% presentasi akurasi serangan yang berhasil. Nah, ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Cornela, mengajak permainan dari sisi kiri, permainan Barcelona ataupun sisi kanan. Karena di situ berhasil diputuskan oleh pemain Cornela. Sedangkan tengah, 36 kali percobaan serangan dilakukan, dari sisi keberhasilan 4 kali lebih banyak. Dengan angka 11%. Nah, makanya pemain Cornela sangat fokus di sisi tengah. Makanya sikit serangan dari Barcelona. Apalagi tidak ada Messi, tidak ada akselerasi Soloran yang masuk dari posisi tengah. Nah, sedangkan kanan, 46 kali percobaan serangan dilakukan, 3 berhasil, 7% secara presentasi akurasi. Ya, ini merupakan momentum ketika pemain Barcelona mencoba melakukan serangan yang sangat cepat, teman-teman. Dari posisi Neto memberikan bola tersebut ke posisi Migueza. Gelandang dari Cornela, teman-teman, tertarik untuk menekan pemain-pemain Barcelona. Nah, Max menutup pergerakan Migueza. Javier menjaga pergerakan Aroho Agustin, menekan pergerakan Lenglet. Eloy, ya teman-teman, menutup pergerakan Pirpo juga. Nah, sedangkan pemain Cornela nomor 6, Kepin, mencoba menjaga dan mewanti-wanti pergerakan Fianic ataupun Fouic. Nah, di sini Migueza langsung memberikan bola tersebut ke posisi Trincao. Dorca, yang merupakan salah satu pemain gelandang dari Cornela yang tertinggal, tertarik juga ke posisi Moriba, salah satu gelandang dari Barcelona. Nah, di sini Trincao bakal mendapatkan bola dan langsung memberikan umpan ke Fouic, tetapi Fouic terlambat mengambil keputusan. Kita lihat Migueza ke Trincao, Dorca tertarik, Fouic menerima bola, tapi Fouic perlat. Kita lihat guys, nah di sini Migueza dan pemain-pemain Barcelona lainnya berhasil menarik gelandang-gelandang dari Cornela untuk menekan permainan dari Barcelona. Nah, di sini Migueza bakal memberikan umpan tersebut ke posisi Trincao. Kita lihat. Oke, nah di sini Trincao mengembalikan bola tersebut ke posisi Fouic. Gelandang dari Cornela tadi teman-teman otomatis terlambat untuk menutup ruang yang didapatkan oleh Fouic. Karena di sini permainan 1-2 sentuhan cepat dilakukan oleh Barcelona. Tetapi keputusan yang diambil oleh Fouic sangat telat. Kita saksikan Fouic menguasai bola, banyak dribble. Nah, di sini pemain-pemain dari Cornela, organisasi mereka kembali seperti semula 4-4-2, compact, dan membuat pemain-pemain Barca bakalan kesulitan kembali. Padahal niat Neto tadinya sudah tepat untuk mencepatkan sirkulasi bola. Kita lihat, kita lihat Fouic salah umpan. Oke, nah di sini kembali teman-teman. Fouic mendapatkan space yang sangat lebar untuk mensirkulasikan bola sangat cepat. Di sini Fianic berhasil menarik pergerakan Agustin Javier untuk menjaga pergerakan Fianic. Sehingga timbul kelebaran dan kekosongan di sisi Fouic. Lenglet bahkan memberikan umpan ke Fouic. Kita lihat, oke. Di sini Fouic kembali telat dalam mengambil keputusan sehingga organisasi pertahanan dari Cornela kembali dalam keadaan semula. Dan Fouic kembali salah umpan. Salah umpan guys. Nah, dan ini merupakan 5 top-key passing Barcelona menghadapi Cornela. Satu, Dembele 6x teman-teman, Pedri 3x. Dembele-Pedri merupakan pemain pengganti, Firpo 3x, Fianic 3x, Griezmann 2x. Fouic teman-teman tidak ada membuat kei passing pada saat menghadapi Cornela. Dan ini merupakan proses Barcelona mendapatkan penalti dari posisi Migueza teman-teman. Pemain dari Cornela telat untuk melakukan blocking terhadap crossing yang dilakukan oleh Migueza. Dan ini di luar kebiasaan permainan Barcelona, yaitu memanfaatkan bola-bola crossing. Migueza melakukan crossing ke posisi Aroho, terjadi kontak. Dan kita lihat dari angle yang berbeda, Migueza ke posisi Aroho, ketiang jauh teman-teman. Dan Aroho berhasil memenangkan duel tersebut, kontak pun terjadi. Penalti, oke. Jeber. Sayangnya tidak goal. Nah, di sini kembali teman-teman. Dari usaha crossing yang dilakukan oleh Sergio Busquets ke posisi Lenglet. Sudah ada inisiatif perubahan yang dilakukan oleh Koeman, memanfaatkan bola crossing dan duel udara. Dan di sini kembali kontak terjadi. Kita lihat Lenglet. Oke, menang duel udara, tetapi bola liar. Oke, kontak terjadi. Penalti, Dembele gagal. Oke. Fakta teman-teman, sepanjang pertandingan musim ini, crossing yang dilakukan pemain Barcelona ketika menghadapi Cornela merupakan yang paling banyak, yaitu 21 crossing. Selebihnya di match lain, Barca tidak mampu menyentuh angka 20 ke atas dalam sisi crossing. Match Cornela 21 crossing, Match Zadis 16 crossing, Levante 15 crossing, Alaves 15 crossing, Bilbao ketika piala Super Spanyol kemarin 12 crossing. Catatan, duel udara Barcelona baik di musim ini ketika menghadapi Cornela kali ini. 62 kali duel udara, 63 persen kemenangan yang diperoleh. Selebih ini, pemain Barcelona tidak ada menang duel dari sisi udara di angka 60 persen ke atas. Mungkin salah satu penyebabnya menghadapi Cornela secara sisi permainan, kualitasnya sangat-sangat jauh dari Barcelona. Dengan masuknya Pedri dan Busquets, teman-teman, pemain Barcelona pede untuk melakukan serangan dari sisi tengah selain stamina yang sudah terkuras dari pemain Cornela. Busquets memberikan bola ke posisi Pedri, pemain-pemain dari Cornela hanya menjaga zona posisi mereka masing-masing, tidak melakukan orientasi pressing kembali. Jadi dapat space yang sangat lebar, baik Busquets, Pedri, ataupun Dembele. Busquets ke posisi Pedri, Pedri ke posisi Dembele, tekanan sudah menurun dan jeber. Oke, disini kembali teman-teman, Pedri melakukan solo run, luar biasa teman-teman. Cornela secara umum pemainnya sudah sangat keletihan. Disini teman-teman perhatikan, pemain yang menjaga Dembele, Ipan, secara stamina, sudah sangat tidak sanggup mengejar posisi Pedri. Dan Pedri, Busquets patut kita berikan acungan jempol. Pedri, teman-teman, memberikan ke Bradwick dan jeber. Dan ini merupakan statistik XG, Barcelona menghadapi Cornela, Cornela 0.74, Barcelona 4.9. Fakta, XG ini merupakan XG tertinggi Barcelona sepanjang musim ini. Faktor yang membuat XG ini tinggi salah satunya kualitas pemain yang berbeda Barcelona dan Cornela.